Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat siang untuk rekan-rekan guru sekalian Bagaimana kabarnya? Semoga rekan-rekan guru sekalian Tetap berada dalam lindungan Allah SWT Sehat selalu dan selalu berbahagia Jadi pada video kali ini Bapak Ibu kembali lagi Admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya Seputar pengumuman P3K Guru di tahun 2022 Yang mana kita bisa analogikan ya Bahwasannya kita sudah berada dalam tahap detik-detik pengumuman ya Penempatan maksudnya Kenapa Admin katakan kita sudah masuk dalam detik-detik penempatan Karena sudah ada tanggal kepastian ya dari Panselnas Bahwa pengumuman kelulusan itu akan diumumkan sebelum Atau selambat-lambatnya tanggal 10 Maret 2023 Yang mana ketika kita cek ya per hari ini Untuk portal P3K Guru Kemendik Butristek Itu masih sama seperti dulu Pengumuman hasil seleksi ditunda sampai dengan pemberitahun lebih lanjut Mudah-mudahan segera mengalami perubahan Nah disini ada informasi penting ya dari BKN yang perlu Bapak Ibu Guru simak Agar nantinya bisa menjadi tambahan referensi ke depannya Terkait pengumuman kelulusan P3K Guru Dan ada info bahwa akan ada regulasi baru terkait Kep Mempan RB Yang mengatur tambahan formasi atau tambahan kuota Melalui jalur optimalisasi formasi Oke tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja tuduh poin ke informasinya Disini Bapak Ibu hari ini dirilis ya 3 Maret 2023 Pengumuman P3K Guru sudah ada kejelasan dari BKN P1 sampai P4 bisa tenang ya catat tanggalnya Ini dilansir di salah satu media elektronik ya jpn.com Disini dikatakan Bapak Ibu bahwasannya Untuk Panitia Seleksi Nasional Panselnas CISN 2022 itu telah menyampaikan informasi pengumuman ya Pengumuman apa? Tentunya pengumuman P3K Guru 2022 Itu dilaksanakan paling lambat 10 Maret 2023 Alhamdulillah ya sudah ada Apa namanya semacam tanggal kepastian Untuk pengumumannya ya Yaitu paling lambat 10 Maret 2023 ya Nah hal itu diungkapkan langsung oleh Pejabat BKN Bapak Ibu ya Deputi Bidang Sistem Informasi Bapak Suharmen ya Bahwa penetapan itu didapatkan sesuai hasil rapat Panselnas Secara virtual Bapak Ibu ya Hari Selasa tepat tanggal 1 Maret Seperti itu Nah disini juga dikatakan Bapak Ibu Saat ini BKN sebagai Ketua Panselnas Secara paralel sedang melakukan percepatan pengolahan hasil Sekaligus menguji validitas sistem pengolahan hasil dari Kemendik Butristek Tentunya Bapak Ibu ya Nah dan disini dikatakan bahwa kemarin pagi Panselnas sudah rapat ya Saya juga hadir Ini masalah pengolahan hasil Sekaligus menguji validitas sistem pengolahan hasil tersebut Kata Deputi Suharmen Bapak Ibu ya Dilansir di JPNN.com pastinya Beliau berharap tidak ada data-data yang anomali Sehingga pengolahan datanya itu bisa final Nantinya hasil seleksi yang diumumkan tidak hanya untuk peserta P1 Bapak Ibu ya Tetapi juga P2, P3 dan pelamar umum Insya Allah yang diumumkan semua dari P1 sampai P4 Nah kemudian disini dikatakan mengenai keberadaan 2.100 formasi kosong Yang akan diisi P1 tanpa formasi P3K 2022 Deputi Suharmen mengatakan sudah ada kesepakatan Akan dikeluarkan regulasi baru Jadi disini kita perlu catat Bapak Ibu Bahwasannya sebentar lagi Akan ada regulasi baru semacam kep mempan RB Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum ya Semacam payung hukum Dengan adanya 2.100 formasi kosong Nah yang mana 2.100 formasi kosong ini Akan diisi oleh P1 tanpa formasi Bapak Ibu ya Di P3K 2022 Nah disini dikatakan Regulasi ini berupa keputusan mempan RB Kep mempan RB untuk perubahan formasi Sesuai usulan Kemendik Butristek Jadi dengan adanya kep mempan RB ini Maka terjadi lah yang namanya perubahan formasi Yang mana 2.100 formasi kosong Akan diisi oleh P1 tanpa formasi P3K 2022 Yang mana kita lihat Sisa pelamar P1 yang belum diangkat itu Itu ada sekitar A65.000 ya Nah dari A65.000 ini nantinya Itu akan diambil sekitar 2.100 P1 Yang akan mengisi 2.100 formasi kosong Jadi nantinya Sisa P1 tanpa formasi Yang tidak mengisi formasi 2022 Itu perkiraan hanya tersisa A62.000 lebih Inilah A62.000 lebih Inilah yang nantinya akan diupayakan Untuk dituntaskan di P3K tahun 2022 Bapak Ibu ya Mungkin banyak yang bertanya disini sudah Terjawab sebenarnya Kemudian disini dikatakan Yang mana kita lihat Kemendik Butristek itu Mengajukan tambahan formasi Karena 2.100 guru PNS Akan pensiun tahun ini Dan ada yang sudah meninggal Nah seperti itu ya Kemudian Panselnas menyetujui Dilakukan optimalisasi Perubahan Pemenuhan formasi Sehingga akan ada Perubahan formasi Yang akan segera ditetapkan Cap mempan RB Nah jadi nantinya Adanya perubahan Formasi itu Dikaitkan dengan adanya Optimalisasi pemenuhan formasi Yang mana formasi Kosong sebanyak 2.100 Akan diisi oleh pelamar Prioritas 1 Nah disini dikatakan Lebih lanjut dikatakan Diharapkan paling lambat 10 Maret Sudah ada hasilnya Amin ya Mudah-mudahan saja Tanggal 10 Maret Atau sebelum 10 Maret Itu sudah ada Pengumuman kelulusan Oleh karena itu Tim BKN sekarang Sedang berusaha keras Menyelesaikan Pengolahan datanya Amin ya Mudah-mudahan saja Segera rilis ya Selain itu Secara paralel Menyiapkan beberapa Prasyarat Seperti Penetapan Perubahan formasi Demi Percepatan Pengumuman P3K Guru ini Tim kami lembur Untuk menyelesaikan Pengolahan datanya Ujar Deputi Bapak Suharmen Seperti itu ya Jadi BKN saat ini Lembur Bapak Ibu ya Demi pengumuman 10 Maret 2023 Ini sangat luar biasa Dan patut Untuk diapresiasi Untuk Lembaga-lembaga Terkait P3K Guru Kep Mempan Kemudian BKN Dan Kemen Dik Butristek Juga Bapak Ibu ya Termasuk Kemen Dagri Dan Kemen Keu Dan Komisi 10 Ditanya Apakah akan Molor lagi Deputi Suharmen Menegaskan Timnya akan Berusaha Paling lambat 10 Maret Sudah diumumkan Nah jadi Banyak yang bertanya Atau masih meragukan Bahwasannya Tanggal 10 Maret Atau 10 Maret Kebawah itu Belum pengumuman Disini sudah ditegaskan lagi Oleh Deputi Suharmen Bahwasannya Timnya akan Berusaha Paling lambat 10 Maret Sudah diumumkan Bapak Ibu ya Sampai saat ini Semua sedang bekerja Untuk mempercepat Penyelesaiannya Kami Kami lembur terus Demi Bapak Ibu Guru Doakan semua lancar Sehingga bisa Lebih cepat Dari tanggal 10 Maret Nah ini Ini yang kita harapkan ya Mudah-mudahan Nantinya pengumumannya itu Lebih cepat Dari tanggal 10 Maret Itu tergantung Dari Tim dari Panselnas Menyelesaikan Segala sesuatunya Terkait Pengumuman Penempatan P1 Sampai P4 Dan Kita Guru Honorer Kita doakan ya Agar tim Panselnas itu Selalu sehat Dan betul-betul Semoga ya Pengumumannya Dipercepat Bahkan sebelum Tanggal 10 Maret Amin Amin Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh